hai semuanya gimana kabar kalian semoga baik-baik aja semoga saya terus beberapa waktu lalu aku sempat ngomongin di video kalau boleh dari kalian yang mau curhat itu selain lewat DM karena DMnya numpuk banyak banget pusing milihnya jadi aku nyediain satu email dimana kalian bisa curhat tapi catatannya ketika kalian curhat kalian juga harus mencantumkan identitas kalian lengkap kayak yang ada di KTP beserta tambahannya itu sosial media kalian yang nggak di-log tuh jadi kita bisa ngecek kalau ini tuh cerita asli atau enggak ini beneran atau enggak ini ada orangnya atau enggak kayak gitu jadi buat kalian yang mau curhat masalah hidup kalian bisa ke situ dan aku akan seneng banget kalau kalian itu bisa bales email balesan kita karena beberapa dari kalian yang udah email ke kita emang ceritanya ada beberapa yang bisa dijadikan konten kenapa aku bilang dijadikan konten karena bisa buat pelajaran orang-orang lain yang mungkin nggak berani curhat orang-orang yang merasakan juga mungkin senasib sama kalian tapi nggak berani curhat ke aku dan bingung mau ngapain nggak tahu harus kemana nggak tahu cari pertolongan gimana nggak tahu harus berbuat apa gitu kan itu kenapa aku mikir oke cerita ini bisa menjadikan konten dan aku tidak pernah membeberkan identitas kalian sama sekali dari awal aku konten kalau ada kecurhatan sampai sekarang aku nggak pernah membeberkan identitas kalian dan emang itu udah harus etikanya jadi biar nggak ada kemungkinan-kemungkinan yang nggak terfikirkan kayak mungkin kita nggak tahu hati orang siapa yang tahu ya kan tiba-tiba misal dibeberkan identitasnya tapi ada oknum yang nggak bertanggung jawab yang akhirnya memanfaatkan keadaan jadi hari ini kita akan membacakan curhatan salah satu temen kita jadi aku belum baca sama sekali yang udah baca mas kolil jadi kita baca bareng-bareng aku nggak nyebutin identitasnya tapi ini dia nge-email di 23 gang jadi buat kalian yang kepo langsung cek description box itu ada emailnya langsung bisa email di situ dia ngasih kayak judul di sini dibukulin ibu kandung koma diperkosa koma mau bunuh diri ceritaku dalam kurung aku cerita dari awal yang aku tahu ya mbak maaf panjang ceritanya aku lahir dari keluarga yang broken home menurut cerita dari om dan nenekku bahwa mamaku pisah rumah dengan ayahku sejak mamaku hamil aku tiga bulan sejak awal menikah keluarga ayahku tidak setuju dan sejak awal kehamilan mamaku terus dibukuli oleh adik dan mertuanya mamaku juga terus kerja di gudang sebagai buru amplas mama dan ayahku beda kasta pada saat itu ayahku anak orang terpandang di desaku dan mamaku anak orang biasa dan saat itu aku sudah dia lahir di dunia ayahku memberi uang mamaku 500 ribu pada saat itu dan meminta mamaku mengajukan rapak dalam kurung mamaku yang mengugat cerai dulu jadi ibunya dikasih 500 ribu biar ibunya mengugat cerai bapaknya tapi mamaku nggak mau karena mamaku punya rasa sayang ke ayahku dan sudah ada aku di dunia tapi ayahku mengancam jika mamaku tidak melakukan itu maka ayahku tidak mau membuat akta kelahiranku dan mamaku tetap kekeh nggak mau jadi saat itu nenekku mengerahkan masa atau warga sekitar desa untuk demo sama bapaknya dia agar bapaknya dia itu bikinin akte kelahiran untuk dia tapi dari pihak ayahnya tetap kekeh agar cerai dengan mamaku akhirnya dengan berat hatilah oke akhirnya ibunya menceraikan karena bapaknya nggak mau bikinin akte kebulan setelah aku lahir dengan kondisi mama yang sudah pisah rumah dengan ayahku sembari mengganggu menunggu guys menunggu putusan pengadilan pada saat itu ayahku lewat depan rumah mamaku dengan perempuan lain dan tidak lama ayahku nikah lagi dengan perempuan itu dalam kurung mamah tirinya singkat cerita mamaku mengadu nasib kerja di Semarang mungkin mbak Adil nggak asing dengan JBL GBL Semarang mamaku kerja di sana sebagai penyanyi karaoke di tempat buyut angkatku untuk menghidupi aku dan membelikan aku susu hingga pada saat aku usia 3,5 tahun mamaku kenal dengan seorang laki-laki beristri namun baik dan meminta mamaku menyudahi pekerjaannya sebagai penyanyi karaoke dengan pulang ke desaku saat itu aku TK atau saat itu aku kelas 1 SD aku lupa mamaku menikah lagi dengan laki-laki itu yang saat ini jadi ayah tiriku dan mamaku jadi istri simpanannya hingga saat ini awalnya baik-baik saja dan aku bahagia karena ayah tiriku baik memenuhi kebutuhanku dan memperlakukan aku seperti anak kandungnya membelikan aku sepeda saat itu sepeda terasa mahal sekali dan aku punya boneka Barbie dengan rumah yang besar serba pink mamaku adalah wanita yang susah diam alias pengen kerja terus dan mamaku pernah jadi buruh packing maple di gudang saat malam hari waktu itu bulan puasa dan aku diajak karena ayah tiriku pulang ke Semarang ke rumah istri sahnya dan datang ke mamaku 1-2 bulan sekali jadi mamaku bisa kerja diam-diam ingat sekali aku saat itu ayahku telepon tengah malam dan mamaku lari ke kebun pisang sambil mukul-mukul pohon pisang untuk membohongi ayahku dan berkata dia di rumah sedang tidur tapi pada kenyataannya aku dan mama di gudang aku ditidurkan di dalam kardus packing dengan boneka doraku dan kami pulang saat sahur singkat cerita aku dan mama pindah ke rumah dan itu aku kelas 1 SMP mamaku melahirkan anak laki-laki anaknya sama ayah tirinya dia seneng karena berpikir punya temen dan aku sayang adikku banget bahkan sering aku mandiin adikku gendong sampai tidur gantiin baju lalu mamaku punya usaha di pasar jual pakaian anak dan gak lagi kerja di gudang dan punya anak lagi pas aku kelas 3 SMP jadi adikku ada dua cowok-cowok lalu komunikasiku dengan ayah kandungku pun mulai terjalin karena aku pun sudah punya HP saat itu tapi hal sial menimpa aku 11 tahun gadis saya sampai kelas 1 dengan gobloknya dan polosnya aku kenal laki-laki dari Facebook diajaklah aku ketemu dan pacaran waktu itu jelas ngumpet-ngumpet dari mamaku dan disitu aku kehilangan masa depanku aku dicabuli oleh laki-laki itu di rumahnya dan aku dibaksa sampai sekarang kalau aku ingat masih sakit hati dan sampai waktu aku cerita sama masnya temenku wah kenapa kamu cerita sama masnya temenmu dia yang bantuin aku oke akhirnya bisa aku seret laki-laki itu ke hukum alias di penjara oke good disitu semua berubah mamaku jadi kasar sering ngatain aku asul lontek bajingan parasit bahkan sering diusir dari rumah tapi aku masih diem sampai di 23 Maret 2017 dalam kurung dia kelas 3 SMK mamanya nuduh nyuri 10 ribu hanya karena aku punya lebihan uang saku 10 ribu dan bersamaan uangnya hilang pendal enggak sama sekali dan mamaku mukul aku jamba aku sampai tulang leherku keser pada saat itu Allah baik karena aku kenal dengan kepala dinkes di tempatku dan aku datang padanya cerita dan dia memanggil badan perlindungan perempuan dan anak dengan lembaga itu aku melaporkan mamaku disertai bukti visum dari rumah sakit bahwa ada kekerasan dan tulangku geser sampai enggak bisa nanggak ke kanan tapi mamaku datang nangis-nangis ke polres akhirnya aku enggak tega karena lihat adikku dan dia masih perlu asi pada saat itu ada ayah kandungku karena dihubungi polisi jadi beliau datang akhirnya laporanku dihentikan dengan catatan mama enggak gitu lagi sudah semuanya baik-baik aja sampai 2018 aku pergi dengan cowokku ke pantai lalu malamnya aku pergi dengan temanku ke rumah temennya yang lain karena besoknya temanku mau nikah jadi malam itu le-le-an nemenin dia dan pas aku pulang jam 11 malam sebelumnya aku udah ngabarin mamaku aku pulang malam tapi sepertinya beliau enggak buka cat sampai rumah baru aku buka pintu mamaku nampar aku dan jamba aku disitu aku ngelawan karena bagiku aku enggak harus diperlakukan kasar terus aku ini anaknya sampai datanglah pikiranku kesekian kalinya aku mati ajalah mau bunuh diri buat apa hidup tapi aku mikir aku punya kucing yang selama ini nemenin aku dan akhirnya aku bilanglah ke cowokku tentang perlakuan mamaku akhirnya karena cowokku kasihan ke aku paginya aku dan kucingku dibawa pergi saat itu aku pengangguran jadi aku enggak punya uang banyak cuma punya uang 15 ribu dikosin cowokku dan setiap malam dia nemenin aku karena aku takut dia yang nanggung semua kebutuhanku dari bayar kos makan, sabun mandi, makanan kucingku hingga pembalutku aku sering melakukan hubungan intim dengan cowokku karena ibuku yang kasar jadi bikin aku mikir buat apa sih hidup kalau enggak buat senang aku tahu aku salah mbak sebulan lalu aku pergi mamaku enggak nyari aku hanya omku setiap 2 jam malam telepon aku minta aku pulang dan nenekku yang selalu nangis khawatir dengan aku sampai akhirnya aku pulang ke rumah karena mamaku akhirnya ngubungin aku mancing pakai suara voice note adekku yang kecil dan aku selalu kangen dia sesampainya di rumah semua beda rasanya dingin dan aku seperti tamu di rumah aku cuma di kamar kerja, tidur, dan main karena aku bantu mamaku bersih-bersih pun mamaku selalu bilang enggak bersih dan terlalu banyak dikoreksi ya mamaku orang yang perfeksionis jadi daripada aku sakit hati karena ucapannya aku memilih enggak usah bantuin sekalian aku sempat kerja di beberapa tempat dan pada saat itu aku kerja di tempat aku kebebelasan sama cowokku ya aku hamil tapi karena cowokku belum bisuda walaupun dia udah kerja akhirnya dengan berat hati aku ngugurin dan enggak lama aku resign dari tempat kerjanya karena sempat enggak masuk beberapa hari karena aku pendarahan akibat minum obat penggugur lalu sampailah aku kerja di salah satu brand handphone dan aku pun punya gaji yang lumayan dan aku enggak pernah minta sepeser pun uang dari mamaku di tempat kerjanya yang baru yang handphone itu tadi kadang aku pulang tengah malam karena briefing dan hitungan gaji di akhir bulan aku masih tetap dengan cowokku yang sekarang kadang aku liburan keluar kota dan enggak pulang ya dengan cowokku mamaku hingga saat ini pun masih sering berucap kasar dan pedas tapi udah jarang main tangan dan kalau ayah tiriku pulang mamaku sok baik ke aku dan sok halus wow ibu kandung rasa ibu tiri jangan cepat menyimpulkan sekarang aku lagi nganggur karena pengangguran pengurangan karyawan dan karena pandemi ini doakan aku dapat kerja amin karena saat nganggur gini mamaku bilang aku parasit bikin mata sepet dan lain-lain pokoknya nyakitin hadapanku saat ini tinggal nunggu cowokku wisuda dan semoga cepat nikah dan aku bisa lepas dari mamaku yang seperti itu alhamdulillah keluarga cowokku menerima aku dengan kondisi keluarga ku yang rusak seperti itu dan menyayangi aku seperti anak mereka sendiri semoga kita bisa bertemu ya mbak Adele terima kasih jika berkenan membaca ceritaku oke karena disini dia tidak menginginkan suatu tanggapan dan dia tidak menginginkan solusi tapi yang jelas dari ceritanya dia kalian bisa lihat dia itu orang yang kuat dia solving problemnya bagus karena dia berpikir cepat jadi yang jelas dia tahan banting karena dikata-katain orang tua itu sungguh tidak enak apalagi sampai main tangan mungkin buat kalian yang ngerasain kalian lebih paham merasanya karena aku orang tua aku enggak yang kayak gitu kakakku dulu yang kayak gitu itu juga dengan alasan yang kuat dan aku memaklum itu jadi kita bisa disimpulkan kalau dia itu kuat dan kalian bisa contoh caranya dia enggak goblok dan dia menerima apa yang dia lakukan kayak misal dia main sama cowoknya dia menerima resiko itu ngerti enggak dan dia menanggung itu sendiri dan dia aman-aman aja kalau kalian mau melakukan hubungan apapun tuh enggak masalah tapi cari tahu dulu yang kalian lakukan itu punya resiko terburuk enggak? resiko paling apes paling bangsat paling tai kalau kalian bisa nerima itu it's okay jalanin yang jadi masalah adalah ketika kalian melakukan itu enggak tahu resiko terburuknya bahkan resiko kecilnya kalian enggak tahu begitu kena enggak lelah kue apes bingung kamu yang udah cerita itu ceritamu sungguh menginspirasi semoga kehidupanmu ke depannya baik-baik aja semoga kehidupanmu lancar jadilah orang tua yang kamu inginkan jadilah orang tua yang menurutmu itu benar jadilah orang tua yang menurutmu itu menyenangkan jadilah orang tua yang sayang sama anakmu karena kamu udah merasakan betapa enggak enaknya punya orang tua seperti itu kita enggak bisa nyalain orang tuanya walaupun kenyataannya kasar sama anak itu enggak oke gitu kan jadi dia punya masa lalu yang kelam mungkin traumanya bukan terjadi sekarang karena sekarang ini dia enggak begitu mikirin oh dulu aku begitu sekarang ini dia mikirin kalau dilihat ceritanya ya endingnya adalah aku tinggal nunggu cowokku sudah biar aku cepat dinikahin habis itu udah nah mungkin trauma itu kalau aku salah mau dikoreksi enggak terus dicocoti ya dapuranmu wong goblok trauma itu enggak muncul ketika saat itu tapi trauma itu bisa kayak di recall ngerti enggak misal kejadian itu tahun 2001 tapi itu bisa ke recall di 2000 sekian karena traumanya belum sembuh dan kalau kamu nanya mbak gimana yang punya trauma bukan aku yang bisa nyembuhin WS1 aja belum lulus ada orang yang lebih profesional untuk menyembuhkan trauma dan jangan malu untuk kesikiater atau psikolog karena kalau kalian kesikolog atau kesikiater itu belum tentu kalian gila belum tentu kalian edan belum tentu enggak waras ngerti enggak sih dan pemerintah itu selalu punya lembaga-lembaga perlindungan kayak contohnya tadi dia kenal sama siapa kemudian dibantuin dan sebagainya itu bagus tindakannya tadinya mungkin aku belum baca sampai akhir dan yang dia curhat atau cerita ke temen kakaknya karena aku belum baca dan endingnya ditolongin dan selesai itu bagus ditolongin dan selesai berarti dia pintar membidik orang berarti dia tahu orang ini bisa bantuin aku dan ini orang yang enggak bisa bantuin aku dan disitu banyak orang yang enggak paham dan enggak tahu caranya ngerti enggak sih kamu punya masalah terus kamu bingung cerita sama siapa terus orang yang ada yang mau ceritain padahal belum tentu orang itu tuh tepat belum tentu orang itu bisa bantuin kamu kamu juga enggak bisa sembarangan ngasih masalahmu ke orang lain kamu juga harus lihat kapasitasnya gitu loh semoga dari cerita ini bisa menginspirasi kalian dan buat kalian ini juga jadi pelajaran kalau di atas langit masih ada langit kalau kamu merasa dirimu suge pasti ada yang jauh lebih suge kalau kamu merasa aku paling kasihan masalahku tuh paling banyak aku yang paling tersakiti aku tuh hidup enggak ada gunanya ada yang jauh masalahnya lebih berat daripada kamu tapi enggak mungkin dong masalah kukil ya butuh kokoe kerasa cangkeman enggak mungkin orang kayak gitu jadi buat mbaknya jadi semangat terus kamu kuat kamu kuat keren ini yang tadi orangnya jadi dia ngasih akun sosial medianya juga aku udah liat orangnya kayak gimana siapa tau kita bisa ketemu di kemudian hari aku juga seneng kalau nantinya ketemu kamu bisa sharing banyak hal tapi yang jelas kamu kuat dan semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian coba liat caranya dia menyelesaikan masalah coba liat karena kita dengernya dari dia aja enggak dari orang tuanya mungkin dari perspektif orang tuanya tuh tetap beda ngerti enggak sih karena pendapat orang tua pasti beda pendapat anak begini pendapat orang tua begini mungkin orang tuanya dengan masa lalu yang dia tau yang tadi diceritain ke kita itu mungkin masa lalu orang tuanya sungguh kelam kita enggak tau cerita apa yang ada dibalik orang tuanya waktu itu waktu dulu dia betapa sakitnya enggak mau apa kayak suaminya pergi enggak mau bikin akta dan lain-lain yang kayak gitu-gitu kita enggak ada yang tau tapi yang jelas life must go on hidupmu harus terus berjalan enggak bisa kamu hidupnya tuh mundur enggak mungkin hidupmu tuh akan terus maju jadi tetap semangat segitu aja video kali ini don't forget to like, comment, share video di teman-teman kalian see you in the next video bye selamat menikmati